selamat datang di channel Irmas Alva Edison sekarang saya mau bahas tentang bagaimana keseriusan manajemen Persib mengarungi Liga 1 2023 tentunya ambisi untuk menjadi lebih baik dari musim kemarin yaitu menjadi juara karena musim lalu Persib finish sebagai runner up di bawah Bali United untuk mencapai hal itu dilakukan upaya yang sangat serius oleh manajemen Persib di awal musim manajemen Persib tak tanggung-tanggung mendatangkan pemain lokal kaliber timnas yaitu Ricky Kambuaya dan juga Rahmat Irianto untuk pemain asing Persib mendatangkan Zero Alpes dan juga Daisuke Sato yang ternyata setelah ditulusuri Daisuke adalah orang tasik pada beberapa laga awal Liga berjalan Persib mengalami performa yang sangat menyedihkan di bawah coach Albert jangankan berharap untuk menjadi juara Persib terjun ke peringkat 15 yang mengantarkan coach Rene Albert keluar dari Persib Bandung tak tanggung-tanggung Persib mendatangkan pelatih yang punya memori manis dalam ingatan pecinta sepak bola Indonesia yaitu Louis Mila rentetan hasil positif datang secara instan di bawah Suhan Louis Mila optimisme Bobotoh kembali bergora untuk menjadi juara merubut Ropi Liga yang sepertinya sudah ingin singgah dari Pulau Dewata namun jalan untuk menjadi juara tidaklah mudah Persib seringkali kehilangan beberapa pemain penting entah itu dipanggil Timnas di Timnas Klopp Irianto Kambuaya di Timnas Junior Roby Darwis Kakang Rudianto belum lagi badai cedera menerpa skuad Maung Bandung kehilangan Zalando menjadi lubang di sektor kiri pertahanan Persib ditambah David Rumaki yang diplop sebagai cadangan dari Zalando mengalami hal yang sama yaitu cedera berhubung pemain asaltasi sudah mantap menjadi back tengah mendampingi Nick Jupe Nick Victor atau Jupe Victor melihat hal itu sangatlah urgent gawat darurat dibutuhkan segera posisi wingback kiri umur produktif SKCK surat sehat memiliki kemampuan crossing bagus dalam bertahan dan menyerang untuk melapisi Zalando hitung kemampuan Terima kasih telah menonton!